Halo teman-teman semua selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Android Oke jadi pada video tutorial kali ini gua bakal memberikan video tutorial pada teman-teman semua yaitu tentang bagaimana cara mengatasi akun Instagram kita di nonaktifkan atau mungkin bisa dibilang di apa yang namanya ya ini dia ditangguhkan ya jadi aku Instagram gua yang namanya ini Masda paham ini adalah akun fake gua akun tumbal yang gua gunakan untuk menambah followers dan like nah tapi di sini tiba-tiba karena ketahuan melanggar komunitas akhirnya kalau tidak dikonfirmasi tidak diverifikasi maka akun Instagram gua ini akan di nonaktifkan secara permanen Nah jadi gua udah cek-cek caranya gimana ternyata gampang banget ya kita cukup menolak keputusan yang ada di bawah ini Oke sebelum kita menuju ke video tutorialnya bagi teman-teman yang belum bergabung di channel tutorial aplikasi Android ini silahkan klik tombol subscribe yang di bawah biar tidak ketinggalan video tutorial yang menarik lainnya Oke kalau udah sekarang kita akan mengatasi bagaimana cara menolak keputusan dari akun Instagram kita yang ditangguhkan oleh pihak Instagram jadi bukan cuman gara-gara menambah followers ya tapi kalau kita seandainya menggunakan aplikasi seperti unfollowers otomatis seperti aplikasi yang udah pernah gua review sebelumnya yaitu aplikasi ini aplikasi pink dan aplikasi kuning nah maka itu juga berpengaruh karena banyak banget yang komen ya yang katanya akunnya ditangguhkan lah di nonaktifkan lah jadi harus verifikasi nah disini gua bakal memberikan sedikit tutorialnya jadi simak baik-baik biar nanti teman-teman tidak salah paham Oke disini kita memiliki batas waktu 16 hari jadi ketika udah ditangguhkan maka supaya segera diaktifkan kembali dengan cara di verifikasi Oke kalau udah kita pilih menolak keputusan nah disini kita klik captanya ya saya bukan robot kemudian kita pilih klik lampu lalu lintas kita verifikasi kemudian kita pilih selanjutnya dan disini kita tinggal masukkan email yang nanti akan digunakan untuk memverifikasi yang ada kodenya ya nanti kita akan dikirim kode konfirmasi kode verifikasi di email kita jadi pastikan menggunakan email yang udah kita pake sebelumnya kalau emailnya udah pernah dipake di akun yang lain bisa juga digunakan di akun ini jadi satu Gmail itu bisa digunakan sampai beberapa akun tahu gua gitu ya karena gua udah nyoba ternyata bisa Oke disini gua masukkan Oke kita kirim kodenya kalau udah nanti kita tinggal buka ke aplikasi Gmail nanti akan ada enam digit kode yang dikirim di akun Gmail kita Oke kita cek dulu ya Oke kita udah masuk ke aplikasi Gmail nya jadi temen-temen bisa lihat sini di bagian sosial ini dari Instagram dia mengirimi kode konfirmasi ya kita skor ke bawah dan ini adalah kode konfirmasinya jadi ini kita copy aja klik tahan lalu kita pilih Stalin Oke disini kelihatan jelas ya yang ditangguhkan oleh pihak Instagram itu adalah akun Masda paham gua atau bisa dibilang akun tumba ya kalau udah kita masuk ke aplikasi Instagramnya dan kita pastikan kembali untuk kodenya Oke ini dia kodenya udah sama lalu kita pilih selanjutnya oke dan disini nanti kita akan disuruh untuk memasukkan nomor ponsel kita guna untuk verifikasi yang kedua tenang aja jadi bagi temen-temen semua ini sama seperti akun Gmail jadi satu nomor HP atau nomor ponsel itu bisa digunakan untuk beberapa akun karena gua udah nyoba juga di akun-akun gua yang lainnya itu pakai email yang sama dan menggunakan nomor HP yang sama ternyata bisa oke sini kita ubah dulu untuk kode teleponnya yang us ini kita ganti ke Indonesia karena kita di Indonesia guys ya baru deh kita masukkan nomor teleponnya oke kalau udah tinggal kita kirim kode nanti akan ada kode konfirmasi yang dikirim ke nomor HP yang telah kita masukkan yaitu sama berupa 6 digit kode disini udah masuk untuk notifikasinya di HP yang satunya guys ya nah disini kodenya adalah wait 053 053 904 oke jadi ini adalah kode konfirmasi yang dikirimkan oleh pihak IG ke nomor HP yang telah gua daftarkan lalu kita pilih selanjutnya kita tunggu ini proses loading ya dan ya oke masalah selesai masalah tuntat jadi bagi teman-teman semua gua kasih tanda kutip yang dicetak tebal dan digaris bawahi kalau seandainya teman-teman memiliki akun fake atau akun tumbal yang digunakan untuk menambah like dan followers maka teman-teman harus mendaftarkan gmail dan nomor ponsel di dalamnya dan dan juga kalau seandainya teman-teman menggunakan aplikasi followers and unfollowers atau aplikasi penghapus atau unfollow otomatis orang yang tidak menghitung kita nah itu juga akan dianggap pelanggaran komunitas oleh pihak Instagram jadi bagi teman-teman semua yang menggunakan aplikasi itu harap hati-hati sebelum menggunakan aplikasinya teman-teman harus mendaftarkan nomor HP dan Gmail di akun Instagram teman-teman semua tujuannya apa tujuannya biar tidak terkena blokir atau non aktif kalau di non aktifkan ikuti langkah-langkah yang udah gua ajarkan seperti tadi oke cukup sekian untuk video tutorial kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya dan dadah